Pemerintahan Desa Pasir Mulia Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2021 telah turun berbagai bantuan, salah satunya Dana Desa atau DD dan Alokasi Dana Perimbangan Desa atau ADPD yang telah dialokasikan ke berbagai program pembangunan fisik maupun non-fisik. Kepala Desa Pasir Mulia Uruk Masupriyadi menjelaskan untuk dana desa telah dialokasikan ke bantuan masyarakat yang terkena dampak COVID-19, yaitu BLT, dan pembangunan jalan wisata, gedung adu tangkas domba, dan lapang bermain. Sedangkan ADPD dialokasikan pada silta perangkat desa, insentif kader, gaji RTRW, dan gaji lembaga desa, serta perehaban kantor desa. Saat ini Desa Pasir Mulia juga sedang melaksanakan program bupati, yaitu penanaman porang. Sekarang ini kebetulan kami mengikuti program bupati Bandung yang ikut menanam porang di Desa Pasir Mulia adalah jagung dan porang itu akan di para petani itu akan melaksanakan program bupati Bandung yang akan dilaksanakan penanaman porang di Desa Pasir Mulia. Manfaatnya itu kerjasama dengan Bank BJB, para petani kita, didandangi oleh Bayung BJB, akan dibuat makanan atau terigu ya, dan bahan kosmetik itu bahan porang itu Pak. Rokasinya itu saya kebetulan ini yang lagi digarap ini di Kadus Tiga, Kampung Wangun dan Kampung Hakulah. Itu di Tanah Kas Desa, Tanah Kas Kesta disediakan 3 hektare untuk penanaman porang. Insya Allah kedepannya bupati Bandung semakin bedas. Terima kasih mohon kepada pimpinan Kabupaten Bandung, Bapak Haji Dadang dan Bapak Haji Sahrul Gunawan yang telah membina desa kami untuk dipercaya mengikuti program P2 WKSS ini. Semoga kedepannya semakin bedas. Di tempat terpisah, Yoyo Pengurus RW dan Durahman Tokoh Masyarakat mengungkapkan berbagai program pembangunan di Desa Pasir Mulia telah terlaksana dengan lancar dan diharapkan kedepannya Desa Pasir Mulia lebih maju lagi. Ini sedang ada kegiatan persiapan lahan untuk program penanaman porang. Porang itu berbentuk kayak ubi manis, tapi satu pohon itu cuma satu biji. Nanti untuk dibikinkan tepung, terus katanya untuk bahan kosmetik, untuk bahan olahan makanan juga. Mudah-mudahan harapan saya ke depan ini tanaman porang ini bisa menjadi daya saing untuk Kabupaten Bandung terhadap produksinya. Ada manfaatnya untuk para kesejahteraan, para petani. Kalau harapan itu inginnya meningkat lebih satu atau dua langkah itu dalam pembangunan dan juga membangun infrastruktur juga mungkin untuk membangun seperti sekarang kan seperti dengan adanya COVID-19 mungkin lebih ditingkatkan agar supaya masyarakat itu tidak terpapar untuk kedepannya. Dari Desa Pasir Mulia, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Agus PR, Hades TV, mengabarkan.